Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Yang saya sebut namanya mohon berdiri. Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmi Diani, tepuk tangan yang meriah. Didampingi oleh Ade Sumardi, Ketua DPD-PD Perjuangan Banten. Jadi Banten ini sudah bergelora, kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini. Meskipun ada hambatan kiri kanan, tetapi harus punya fighting spirit, kata Bumega. Dari Provinsi Jawa Tengah, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasak dan Hindrar Prihadi. Kata Mas Perananda, Mas Indrar Prihadi tadi membaca dedication of life-nya sempurna, jadi lolos. Karena membaca dedication of life gak boleh langsung turun, harus melihat emotional bonding, membangun seluruh daya ideologi kita bersama Bung Karno. Dari Provinsi Gorontalo, Hamzah Isha dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Terima kasih. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kadar Muda, Angkatan 98, Yohanes Francisco Slema dan Jen Natalia Suryanto. Jadi ini proses regenerasi kepemimpinan Angkatan 98, bukan hanya Adia Nabi Tepuluh, tetapi Yohanes Slema ini sebagai calon gubernur yang pertama dari generasi 98. Luar biasa. Provinsi Kalimantan Utara, Andi Suleiman dan Andri Partono. Merdekanya tiga kali. Di Kalimantan Utara, teriaknya harus keras. Dari Provinsi Sulawesi Utara, ini Pak Oli Dundukambe melaporkan kepada Ibu Ketua Umum, bahwa setelah diputuskan Stephen Octavianus Estefanus Kando, maka sebagai calon wakil gubernur adalah Litnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Deni Jolki Tujih. Jadi tidak hanya Ibu Mega yang suka tanaman yang hijau-hijau, sekarang di dalam pilkada ini yang hijau-hijau banyak yang ke BDI Perjuangan. Penyerahan secara simbolis, rekomendasi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, dan kami akan panggilkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur, dan kami undang untuk segera maju ke depan. Yang pertama, Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmediani dan Bapak Ade Sumardi. Yang kedua, Provinsi Jawa Tengah, kami panggil Bapak Andika Perkasa dan Bapak Hendi Hendra Prihadi. Yang ketiga, Provinsi Gorontalom, kami panggilkan Bapak Hamza Iza dan Bapak Abdurrahman Abhamid. Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami panggilkan Bapak Ansi Lema dan Ibu Jane Natalia. Provinsi Kalimantan Utara, kami panggilkan Bapak Andi Sulaiman dan Bapak Andri Partono, serta Sulawesi Utara, Bapak Dr. Ander Stephen Octavianus Kandau, dan Bapak Lejen TNI Purnawirawan Alfred Deni Twece. Kami mohon Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarnoputri, berkenan untuk menyerahkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Betal, iya. Kami mohon maaf tadi ada kesalahan foto Pak Sulaiman, sekali lagi kami mohon maaf. Ya Bapak Ibu, calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.